Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Moro Jambi meminta seluruh Kepala Desa segera merealisasikan dana PPKM atau dana percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Moro Jambi. Dana desa di Kabupaten Moro Jambi pada tahun 2021 sudah 100% tersalurkan dari rekening daerah ke masing-masing rekening desa. Hingga saat ini realisasi penggunaan 8% anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19 sudah mencapai 89,90%. Dana desa tersebut guna melakukan percepatan penanganan COVID-19 dan pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Moro Jambi yang tersebar di sebelas kecamatan di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten Moro Jambi, Raden Najmi, dalam hal ini menyampaikan bahwa penyaluran dana desa tersebut sudah 100% dan masing-masing desa di Kabupaten Moro Jambi diminta jelang akhir tahun 2021 semua dana yang sudah tersalurkan agar segera dilaksanakan realisasinya. Dan terkait sisa dana PPKM 8% tersebut dirinya juga sudah menyurati seluruh camat. Agar dapat fokus dalam pelaksanaan percepatan pencapaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Moro Jambi seperti penggunaan biaya sewa tenda, kursi, mobilisasi peserta vaksin, belanja makan, minum kegiatan vaksinasi, dan lain-lainnya. Terkait anggaran 8% PPKM, desa melakukan perubahan APBD dalam rangka dukungan optimalisasi pelaksanaan vaksin. Jadi dana yang tersisa di rekening, kita fokuskan operasional vaksin terkait kondisi di lapangan. Untuk bahan selatan, yang menjadi kendala percepatan vaksin ini adalah kondisi jalan di Kabupaten. Terutama dari jembatan kembang sampai ke arah 2-2. Untuk di Mestong, itu ada di lokasi Nyogan, suku anak dalam, yang memang mereka tidak mau divaksin. Sementara di lapangan, pelaksanaan vaksinasi masih terkendala oleh akses jalan yang rusak seperti di Kecamatan Sungai Bahar dan masih ada masyarakat SAD di Kecamatan Mestong, desa Nyogan yang belum divaksin dan masih perlu pendekatan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.